Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Izinkan kami memandu doa dengan menggunakan ajaran adama Islam Dan rahmat yang engkau limpahkan kepada kami Kepada bangsa Indonesia Sehingga kami yang jaring berkahilah kegiatan kami ini Ya Allah Tuhan yang maha penjaga dan maha pembimbing Jagalah bangsa Indonesia dari perpecahan Lindungilah masyarakat Indonesia dari permusuhan Kami memohon riutomu untuk bangsa ini Agar engkau dapat terus membimbing para pemimpin bangsa kami Para tokoh negara kami Serta kami yang berada disini Untuk meneruskan cita-cita perjuangan Memajukan bangsa Indonesia Mensejahterakan rakyat Indonesia Bekerja untuk menjadikan Indonesia Negara yang adil, makmur, dan sejahtera Ya Allah Lindungilah negara kami Indonesia Dari segala mara bahaya Dari segala musibah Dan dari segala bencana Allahumma ja'al baladina Indonesia Baladatan mubarakatan Mutma'innatan Yaktiha rizukaha Minkul dimakari Allahumma dha'annal balad Walwaba' walfitan Ma zahara binha wa ma batal Min baladina khasa Wa min buljali muslimina amah Ya Allah Yang maha pengampun Ampunilah dosa kami Dosa kedua orang tua kami Dosa para pemimpin bangsa kami Dosa-dosa guru kami Karena tiada ampunan kecuali dari engkau Ya Allah Keberlukanlah doa kami Istajib du'anana ya Allah Fa'innaka muji besayin Unsurnya ya Allah Fa'innaka khairun nasih Birahmatika ya arhaman rahimin Walhamdulillahi wa abil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu hadir dan engkau berhormati Selanjutnya Pembacaan berita acara Dan keputusan komisi pemilihan umum Tentang penetapan pasangan calon presiden Dan wakil presiden Republik Indonesia Yang akan dibimpin oleh ketua Komisi pemilihan umum Republik Indonesia Kepada Bapak-Ibu hadir dan engkau berhormati 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 kemah-Ibu hadir dan engkau berhormati Kepada Bapak-Ibu hadir dan engkau berhormati Kepada Bapak-Ibu hadir dengan engkau berhormati Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden oleh Majelis Pertusawaratan Rakyat. Selanjutnya, sebelum salinan berita acara dan keputusan KPU diberikan kepada para pihak yang telah disebut di atas, saya persidangkan terlebih dahulu Bu Evi untuk membacakan berita acara di Maksud. Berita acara nomor 152-PL-01.9-GA-06-KPU-6-2019 Penutapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019. Pada hari ini, Minggu, tanggal 30 bulan Juni tahun 2019 untuk melaksanakan ketentuan 1. Pasal 417, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kedua, peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan janwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 Sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU nomor 10 tahun 2019 Tentang perubahan keempat atas peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan janwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 3. Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum Komisi pemilihan umum telah melaksanakan rapat plenum terpilih dalam pemilihan umum tahun 2019 dengan keputusan sebagai berikut 1. Berdasarkan keputusan KPU nomor 987-PL-01.8-KPT-06-KPU 5 Romawi 2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden Anggota Dewan 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 Pres garis 12 Romawi 2019 tanggal 27 Juni 2019 Menetapkan pasangan calon nomor urut 1 Saudara Insinyur H. Haji Joko Widodo Dan Saudara Profesor Dr. Piai Haji Ma'ruf Amin Dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 Suara atau 55.50% dari total suara sah nasional Sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024 Kedua, penetapan pada angka 1 dituangkan dalam keputusan KPU Demikian keputusan rapat premo KPU yang dituangkan dalam berita acara ini Dan diteratangani oleh ketua dan anggota Jangkata 30 Juni 2019 Kita ketangani oleh ketua dan anggota KPU Selanjutnya akan saya bacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1185-PL.01.9-Sedatar KPT-06-KPU-6 Romawi-2019 Tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Dalam pemilihan umum tahun 2019 Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1131 Garing PL.02.2-Datang KPT-06-KPU-9 Romawi-2018 Tentang penetapan pasangan calon Serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1142-BL.02.2-Garim 06-KPU-9-Romami-Garim 2018 tentang penetapan nomor urut pasangan calon beserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987-BL.01.8-Garim 06-KPU-5-Romami-Garim 2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 4. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 01-PHPU-Garim 17 Romawi-Garim 2019 tanggal 27 Juni 2019 5. Berita acara Komisi Pemilihan Umum nomor 152-BL.01.9-Garim 06-KPU-Garim 6 Romawi-Garim 2019 tentang penetapan pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tanggal 30 Juni tahun 2019 memutuskan, menetapkan, keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilihan Umum tahun 2019 ke-1. Menetapkan pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 nomor urut 01 Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Profesor Dr. Haji Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional sebagai pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih peribadi tahun 2019-2024 Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 2019 Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Aril Budiman Selanjutnya, sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang akan diberikan salinan berita acara dan salinan keputusan KPPU secara berturut-turut dimulai dari Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 nanti akan dipanggil satu-satu oleh pembawah acara Selanjutnya, pada sesi kedua akan diberikan berita acara dan salinan keputusan KPPU kepada kembaga sejarah dan penyelenggara pemilu Selanjutnya, akan disampaikan kepada pasangan calon presiden dan Wakil Presiden 02 dan 01 Selanjutnya, akan dimulai pada sesi pertama kepada Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 Silahkan Baik, Bapak-Ibu Hada dan kami hormati Selanjutnya adalah penyerahan keputusan Komisi Pemilu tentang penetapan pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih pemilu tahun 2019 yang pertama pada Peserta Pemilu Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 kami akan menggunakan dari nomor 1. Partai Kewangkitan Bangsa atau PKB mohon kebangkitan selanjutnya Partai Gerakan Indonesia atau Geribra yang ketiga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP 4. Partai Golongan Karya atau Golongan 5. Partai Atas Dem 6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia atau Duda selanjutnya Partai Berkaya 8. Partai Keadilan Sejahtera 9. Partai Persatuan Indonesia 10. Partai Persatuan Pembangunan 11. Partai Solidaritas Indonesia 12. Partai Amanat Nasional 13. Partai Hati Nurhani Rakyat 14. Partai Demokan dan nomor 19. Partai Bulan Betam dan nomor 20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kami mohon perwakilannya itu bisa mendapati atau sesuai dengan nomor 20 dari yang paling sebelah kanan berapa itu itu adalah nomor 21 diawali dari PKB belajar ke nomor 22 dan seterusnya sampai dengan nomor 20 yaitu PKB ini dan selanjutnya Umar Kasih dan Dari Ketua Komisi Rakyat dan Komisi Rakyat dan Komisi Rakyat dan Komisi Rakyat dan Komisi Rakyat secara langsung kepada perwakilan atau pimpinan dari Partai Politik Kesempatan Komisi Rakyat tahun 2019 dan Komisi Rakyat 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 Selanjutnya, kami mohon kesediaan dari Ketua DPR Republik Indonesia. Selanjutnya, kami akan mengundang kepada Ketua Dewan Kehormatan Tiga Negara Pabilu, Bapak Harjono, untuk bisa bergabung Bapak, dan juga Ketua DPR Republik Indonesia, Bapak Abhan, untuk bergabung untuk bisa menerima surat keputusan KPU tentang penentapan pasirnya. Selanjutnya, kami akan mengundang kepada Ketua Dewan Kehormatan Tiga Negara Pemilu tahun 2019. Terima kasih. 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 Bapak Presiden Kepili, Bapak Jokowi Bezok, Ketua dan seluruh anggota tim Kampanye Nasional, Ketua DPR, para Menteri Kabinet Kerja, para Pimpinan Partai Kepulcik, seluruh Bapak yang mewakili Pak Prabowo, Subianto dan Pak Prabowo ya kebunuh, serta seluruh anggota BPN, seluruh rakyat Indonesia yang kami cintai. Selebih dahulu, menyampaikan syukur alhamdulillah, karena pada hari ini kami, Pak Jokowi dan saya, telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Ini adalah merupakan amanat dan tanggung jawab yang memberi ke rakyat Indonesia kepada kami untuk mengwujudkan kita-kita orang berdiri bangsa, dalam rangka, menjadikan Indonesia maju dan setiap berat. Karena amanat dan tanggung jawab ini kami terima dengan rindu dan islam. Dan saya berjanji untuk bergerak-gerak. Selanjutnya, saya menambahkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Terpilih, Bapak Jokowi Toto. Dengan selesainya seluruh tahapan pemilu 2019 ini, sekarang tiba saat dapat kita semua untuk memulai perjalanan berikutnya. Yaitu bekerja untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bekerja untuk kemeslahatan seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita semua sekarang kembali rukun, rukun kembali. Jangan lagi ada Tidak bersegur siapa antara satu dengan yang lain Antara tetangga Antara teman Antara keluarga Tidak hanya karena berbeda pilihan politik. Jangan ada lagi saling blokir, memblokir di media masa. Dan itu sudah harus kita tinggi. Dan mari kita sambung kembali saling silat berakhir. Semoga kita sama bangsa. Karena banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Dan untuk itu Semua membutuhkan persatuan dalam peraktenaannya yaitu untuk Indonesia yang sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kepada kesempatan yang berbahagia ini juga. KPU Republik Indonesia ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang keras selama ini kepada para penyelenggara pemilu. Jajaran KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, BPS, dan KPPS kepada jajaran Bawaslu. Mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwas Cam, PPL, dan Pengawas TPS. Serta kepada Dewan Korumatan Penyelenggara Pemilu. KPU juga patut berterima kasih atas dukungan sehingga pelaksanaan pemilu ini berjalan aman dan damai kepada Polisian Republik Indonesia, kepada Tentara Nasional Republik Indonesia, kepada lembaga dan Kementerian Negara. KPU berterima kasih juga kepada partner yang selama ini membahas banyak hal selama proses penyelenggaraan pemilu. Kepada Kementerian Dalam Negeri, kepada Komisi 2 DPR RI, kepada Kementerian Pol Bukang, KPU berterima kasih kepada seluruh peserta pemilu, baik partai politik, calon DPD, dan tentu saja pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 dan 02. KPU berterima kasih atas kehadiran pemancong pemilu, baik dari dalam dan luar segeri, teman-teman NGO, masyarakat pemilih, media masa cetak dan elektronik, serta seluruh pihak yang kami mohon maaf tidak kami dapat sebut satu persatu. Semoga di hari yang penuh berkah ini, demokrasi dan pemilu kita semakin hari bisa menjadi semakin lagi baik. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu tahun 2019. Dengan ini saya nyatakan selesai dan ditutupi. Selamat pagi dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbaikku hadirin dan kami hormati rapat pleno terbuka kedatangan pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2019 telah selesai. Demikian, kami ucapkan terima kasih dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.